Setelah Kubu Verdi Sambo, kini Kuasa Hukum Kuat Maruf mencoba menggugurkan status Justice Collaborator atau JC Beradae. Upaya tersebut nampak saat Kuasa Hukum Kuat Maruf menyinggung status Justice Collaborator dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Awalnya Kuasa Hukum Kuat Maruf mempertanyakan status JC kepada ahli hukum pidana yang dihadirkan pihaknya. Diketahui Muhammad Arief Setiawan dihadirkan untuk meringankan Kuat Maruf dalam sidang lanjutan pada Senin 2 Januari 2023. Dalam kesempatan itu, Kubu Kuat Maruf mempertanyakan tentang aturan Justice Collaborator dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Muhammad Arief Setiawan menjelaskan kalau JC dipahami sebagai seorang saksi menjadi bagian dari pelaku perbuatan pidana, tapi dia mau bersaksi dengan membuka tindak pidana itu. Dikatakannya dalam UU LPSK dibatasi secara limimatif jenis-jenis tindak pidana apa saja yang bisa diberikan status JC. Tetapi lanjut Arief, UU PSK itu juga membuat peluang LPSK untuk menetapkan Justice Collaborator di luar pidana yang dibatasi tersebut. Hanya persoalannya selain jenis tindak pidana menurut Arief, status Justice Collaborator juga dibatasi bahwa dia bukan pelaku utama dari pidana yang dilakukan. Kuasa Hukum Kuat Maruf juga mempertanyakan, Kepada Surat Edaran Mahkamah Agung juga memberikan batasan terhadap Justice Collaborator. Arief mengatakan seingat dia, hal itu juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Sebelumnya terkait Justice Collaborator ini, Juru Bicara Sosialisasi Rencaangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, Dr. Albert Arief memberikan pandangan berbeda. Albert Arief, yang menjadi saksi ahli hukum pidana dalam sidang perkara pembunuhan Brigadir JDPN Jakarta Selatan, pada Rabu 28 Desember menilai Barada E layak menjadi status mendapat status Justice Collaborator. Penilaian Albert Arief ini menjawab pertanyaan kuasa hukum Barada E tentang kelayakan kliennya mendapatkan status JC dari LPSK. Albert lantas menyinggung penjelasan Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Ia berpandangan status Justice Collaborator dapat diberikan kepada seseorang yang terkait dalam suatu perbuatan, tindak pidana yang bisa membuatnya berada di posisi terancam. Lebih lanjut, Albert juga menilai dasar hukum syarat pemberian JC juga tercantum di Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisaktini mengungkapkan bahwa JC bakal diberikan kepada pihak yang bukan merupakan pelaku utama dalam suatu tindak pidana.